Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel lowongan kesehatan Pada video kali ini kita akan bagi-bagi lowongan kesehatan kembali ya Tempatnya disini ada lowongan di rumah sakit umum daerah Banyumas ya Buat teman-teman semua yang sekiranya sedang mencari pekerjaan Mungkin disini ada salah satu lowongan yang sesuai dengan profesi teman-teman semua Nah untuk apa saja lowongannya mari kita simak baik-baik video ini seperti biasa Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar lebih berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi Nah disini teman-teman bisa langsung masuk ke website rumah sakit umum daerah Banyumas ya Di sini ya saya ulangi rsudbms.banyumas.go.id Di klik saja maka nanti akan ada tampilan seperti ini ya Maka di awal juga nanti sudah ada tampilan untuk rekrutmen PNPS ya Disini ada beberapa lowongan yang dibuka oleh rsudbanyumas ya Nah untuk melihat lowongannya sendiri teman-teman tinggal klik disini atau scroll ke bawah sedikit ya Nanti akan ada tampilan open rekrutmen PNPS buka bulan November 2020 Nah disini teman-teman tinggal klik saja disini ada 6 lowongan yang dibuka oleh rumah sakit umum daerah Banyumas ya Jadi teman-teman ada 6 lowongan silahkan buat teman-teman semua yang sekiranya disini tidak ada lowongan buat teman-teman Teman-teman bisa men-share ketemunya yang mungkin ada posisi disini ya Yang pertama ada psikologis klinis ya S2 1 orang Kemudian tenaga teknik farmasian ada 3 orang Kemudian tenaga elektromedis ada 3 orang Tenaga sanitarian 2 orang Tenaga perekam medis ada 6 orang Terapi bicara 1 orang Nah disini buat teman-teman semua untuk mendownloadnya tinggal klik disini ya Untuk mendapatkan pdfnya ya Paling bawah disini akan ada menu download untuk link pendaftarannya Disini kita menunggu ya sambil menunggu karena memang tak lama Disini ada pengumumannya dari RSOD Banyumas ya Disini ada kriteria umum ya SDM yang dibutuhkan laki-laki atau perempuan tidak menuntut menjadi karyawan tetap atau PNS Untuk kriteria khusus sendiri Satu orang tenaga psikologis klinis Jadi untuk pendidikan S2 psikologis Kemudian umurnya maksimal 35 tahun IPK nya 35 dan memiliki STR Kemudian 3 orang tenaga teknik farmasian ya Pendidikan D3 farmasi Umurnya maksimal 35 tahun ya Seperti biasa Memiliki IPK ya minimal 3 Kemudian memiliki STR yang wajib ya Kemudian 3 tenaga elektromedis Disini ada D3 elektromedis Maksimal 35 tahun IPK minimal 3 dan memiliki STR Kemudian disini ada 2 orang tenaga sanitarian ya Disini pendidikannya sendiri diriga sanitarian Dan persyaratan lainnya hampir sama ya Kemudian disini ada 6 perangkat medis ya Diutamakan laki-laki dan disini juga untuk perempuan Juga tidak ada salahnya untuk mendaftar Untuk preka medis ya Disini pendidikannya sendiri D3 preka medis Kemudian yang lainnya sama ya Yang memiliki STR Kemudian yang terakhir disini ada terapi wicara Sebanyak 1 orang ya Untuk pendidikannya D3 terapi wicara Maksimal disini yaitu 35 tahun ya Untuk usianya Kemudian waktu mendaftarannya sendiri disini RSUD Banyumas silahkan teman-teman Mengirimkan namaran ya Melalui post atau datang langsung ke RSUD Banyumas Bisa tanggal 25 sampai 26 Alangkan lebih banyak buat teman-teman semua Untuk langsung datang saja ya Ini masih tanggal 24 berarti besok untuk membukanya Dan disini untuk pengumuman seleksinya administrasi Nanti diumumkan di website rsudbanyumas.co.id Jadi teman-teman bisa mantau langsung Websitenya untuk tanggal Setelah tanggal 26 ya Tanggal 26 ya Kemudian bagi pelamar yang dinyatakan Memilih persyaratan berlaku untuk mengikuti Seleksi tahap selanjutnya ya Kemudian jadwal tahapan seleksi Nanti juga akan disampaikan Setelah lolos seleksi administrasi Untuk persyaratannya sendiri Disini bisa teman-teman lihat ya Ada surat lamaran ditunjukkan pada RSUD Banyumas Bermaterai ya 6.000 ya Kemudian disini untuk persyaratannya Nanti teman-teman bisa lihat sendiri Untuk persyaratan dari Lamaran teman-teman Nah disini Silahkan teman-teman untuk memasukkan Kedalam amplop yang tertutup ya Dan pada sudut kiri Nanti amplop dituliskan informasi Yang dituju dengan menuliskan kode informasi Sebagai biurut ini ada Kode-kode ya Ada PSI untuk psikologi DTK untuk karmasi Atom untuk teknik elektromedis Kemudian AMKL untuk sanitarian Kemudian RM untuk antara angka medis Dan TW untuk terapi bicara Nah nanti ini ada Tahapan proses seleksi ya Ada tes tertulis Pra tech psikolog dan tes wawancara Kemudian yang terakhir ada tes Kesehatan Untuk mengumumannya sendiri Nanti Ini nanti akan diumumkan Di RSUD Banyumas ya Di websitenya RSUD Banyumas Nah nanti tinggal teman-teman Silahkan tunggu ceknya rutin saja ya Di RSUD Banyumas Nah ini untuk Pengumuman hasil akhir rekumen Dilaksanaan setelah terpilih SDM Melalui tahapan rekumen Sebagaimana tersebut pada nomor 3 Nah nanti untuk ketentuan pelaksanaan kegiatan Nanti teman-teman bisa Membacanya sendiri disini ya Nah mungkin Itu saja untuk info Lowongan pekerjaan di Rumah Sakit Rumah Daerah Banyumas Bagi teman-teman semua yang sekiranya Membutuhkan pekerjaan Atau temannya yang Sekiranya ada Ada informasi disini Silahkan untuk Mengabarkan ke teman-temannya Dan jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe channel ini Akan lebih berkembang Dan dapat memberikan informasi Yang lebih banyak lagi Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya See you next video